Panik soal kasus video syur sampai ke tangan mertua, Syahrini ungkap jadi pelajaran berharga. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pesona artis Syahrini memang tak diragukan lagi terlebih tuntutan profesinya dan karirnya yang sempat aktif di dunia hiburan. Hingga disebut istri Reino Barak itu pun moncer dan bak bidadari karena gaya hidupnya yang dianggap mewah. Namun seiring berjalannya waktu hingga dirinya resmi dipersunting Reino Barak sebagai seorang istri, masa lalu pelantun sesuatu itu pun terbongkar. Kakak S. Syahrini itu pun dianggap merupakan wanita malam hingga menginap di tempat tinggal pria lain. Bahkan hingga beredar rumor miring yang menerpas Syahrini, dirinya disebut menjadi simpanan pria tua. Hingga ramai dirumorkan kalau Syahrini dijauhkan oleh ibu mertuanya, yakni Ibunda Reino Barak. Sontak rumor tersebut pun mengejutkan dan menjadi pertanyaan terhadap publik. Namun di sisi lain, Syahrini seolah tak ada habisnya menjadi bulan-bulanan pemberitaan. Beberapa waktu lalu viral beredar video syur yang diduga merupakan Syahrini yang terdapat pada video tersebut. Syahrini pun kaget ternyata orang tua Reino yang mana merupakan mertua Syahrini pun mengetahui soal kasus video syur tersebut. Satu hal yang saya ambil pelajaran dari papa mertua saya, wah luar biasa sekali karena kami semua menghormati bulan suci, jadi kami dibiarin dulu, jadi kita hold dulu untuk tidak announce, jelas Syahrini. Kendati demikian Syahrini mengakui kalau hubungannya dengan keluarga sang suami Reino Barak masih terjalin dengan baik. Bahkan soal kasus video syur tersebut, Syahrini pun telah bertindak tegas dan melaporkan kasus tersebut atas kasus dugaan pornografi dan pencemaran nama baik. Syahrini pun menjadikan kasus yang dialaminya saat itu sebagai pengalaman berharga baginya. Belajaran berharga ketika aku tanyakan kita kalau buka puasa itu sering bersama mama mertua, papa mertua. Papa mertua melihatnya ucap Syahrini. Terkenal tajir Reino Barak pakai kacamata alai disaratui bahwa suami Syahrini langsung anjelok. Pasangan fenomenal Syahrini dan Reino Barak diketahui beberapa waktu belakangan ini, akhirnya kembali pulang ke Indonesia. Sebelumnya, keduanya tinggal cukup lama di Singapura. Tentunya kedatangan Syahrini dan Reino Barak pun disambut hangat oleh keluarganya, terutama keponakan-keponakan Syahrini yang salah satunya anak dari Aisyah Rani yakni Ratu. Mengingat Ratu memang begitu akrab dengan Reino Barak yang terkenal tajir melintir. Mereka tak jarang menghabiskan waktu bersama untuk sekedar makan atau lakukan sebuah kegiatan. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Reino Barak asyik berenang di kediaman Syahrini bareng Ratu. Syahrini yang temani suami di pinggir kolam sambil asyik merekam terdengar tertawarnya. Terlebih saat perlihatkan lebih dekat sosok Reino Barak berenang sambil kenakan kacamata alai yang bernuansa merah muda. Tak ayal, Ugan Syahrini yang dibagikan ulang di berbagai akun gosif Instagram itu langsung ramai, menulai beragam komentar Netter. Bukannya ikut tertawarnya lantaran penampilan kocak Reino Barak, Netter malah ramai lemparkan ledekan. Bahkan Netter sebut wibawa Reino Barak kian anjlok. Pak beliau wibawanya terjun bebas kemarin disuruh muter-muter masuk ke bawah kolong meja. Sekarang pakai kacamata begituan? Bener-bener deh, ini keluarga Tajurham Kingdom. Komen seorang Netter lah. Bes hasben hidupnya numpang mulu, ilang deh titel anak konglonya singgung yang lain. Gila cowo pakai kacamata itu kayak banci seluruh lainnya. Asli ya pak beliau wibawanya udah terjun bebas, cetutuk yang lain. Gue cuma jemburu lihat hidupnya, luncur sukses kayak raya. Wanita udara, banyak temen, banyak bisnis, banyak properti, tambah lainnya. Kalo girang banget main air beneran alak mami kayak bocang menolak tua. Menghindar dari tanggung jawab sebagai keluarga. Imbuh Netter yang lainnya lagi. Paling fatal soal anak perut bunci digerah hamil. Mertua Syarini diduga kecewa. Ngegara temui fakta ini di menantunya. Pernihkan Syarini dan Reino Barak genap 3 tahun pada bulan Februari 2022 lalu. Namun kehamilan Syarini masih belum juga ada kabarnya. Kini Syarini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura. Beberapa waktu lalu. Istri dari Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu. Alhasil banyak yang menduga kalau Syarini tengah hamil. Potre tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syarino. Lewat kolom komentar fans menuliskan bahwa mereka menduga Syarini sukses program di Singapura. Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syarini yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut dari istrinya. Sayang hal itu nampaknya masih jadi harapan. Pasalnya muncul isu Syarini gagal lakukan program hamil sehingga membuat orang tua Reino Barak kecewa. Seorang netizen yang tak diketahui identitasnya menyebut jika Syarini sudah tak lagi dianggap menantu oleh keluarga Reino Barak geregara kelakuannya. Sebenarnya udah lama buddha didepaksai awalnya cuma didimain doang. Terus disendir-sendir akhirnya teguran keras paksanya malu juga ke lingkungan bisnisnya kata netizen. Saat ditanya apa alasan yang membuat Syarini didegur hingga di depan jadi menantu. Sang netizen menyebut banyak hal yang membuat Syarini dijauhi. Banyak hal mulai dari pamer foto-foto di APT-nya makanya kan dilarang ambil foto di APT. Terus soal kerjaan yang gak ada lebih ke nganggur gitu. Kok gak ada inovasi apakah terus paling fatal soal anak pungkas netizen. Di sisi lain paranormal Mbak Mijan melakukan penerawangan terhadap Syarini. Dalam tayangan hot issue yang diunggahkan oleh Youtube Indosial. Mbak Mijan menyebut Syarini belum hamil. Sejauh ini Mbak lihat dari auranya yang nampaknya belum hamil sih. Belum ada tanda-tanda sedang hamil ujarnya. Mbak Mijan mengatakan bahwa tak ada masalah apabila Syarini sudah hamil atau belum. Ya kan hamil gak hamil kenapa sih rezekikan ada suaminya. Unggap Mbak Mijan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!